Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini dalam kesempatan kali ini kita akan seperti biasa meraview mode busi terbaru di tahun 2024 Nah setelah beberapa hari kita tidak membuat video ya dan dalam kesempatan kali ini kita akan membuat video lagi untuk mereview unit terbaru yaitu XZSR3 Ultimate R dari ASG FM dan untuk modnya ini ini berstatus sell dan bagi teman-teman yang berminat dengan modnya ini bisa langsung untuk menghubungi dari ASG FM Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini untuk unitnya itu seperti ini ya tuh terlihat sekali berbeda dengan yang seri sebelumnya yang non-ultimate R ya Nah kenapa sih kok ini berbeda dengan unit biasanya gitu ya nanti kita akan kupas secara mendalam ya dan buat teman-teman untuk livery nya ini itu saya dapatkan dari grup ya yaitu dari Masario itu sudah satu paket dengan template livery lalu juga ada modnya dan modnya itu custom ya ada beberapa pilihan oke langsung aja untuk detail unitnya itu seperti ini ya Tuh bisa teman-teman lihat bagian depannya sampingnya itu seperti ini Hai ini juga sudah menggunakan power window ya tentunya yang menjadi tren dari karuseri laksana ya jadi sangat mantap sekali untuk bagian lainnya kurang lebih sama dengan XZD SR3 pada umumnya namun yang membedakan disini untuk bagian bawahnya ya untuk bagian bawahnya disini di bagian lampu itu masih sama ya menggunakan legasi SR3 maupun di bagian tengah itu ada tulisan legasinya namun untuk di bagian pampernya itu terdapat ini ya list berbeda teman-teman jadi seperti ini untuk listnya tuh ini beda banget ya sekilas itu mirip dengan model-model jet bus gitu ya atau iya biasanya dengan pariwisataan gitu ya lalu untuk bagian belakangnya ini juga berbeda untuk yang sebelumnya kan untuk grail mesinnya itu tipis gitu ya nah ini sudah dibikin model banyak nah kenapa kok dibikin seperti ini nanti ada alasannya sendiri gitu ya lalu untuk bagian bawahnya juga terdapat perbedaan teman-teman itu ya itu terdapatnya list ini ya chrome di bagian atas grillnya itu itu ada chrome yang mengkilat gitu ya jadi lebih terkesan elegan dan untuk dibawahnya lagi di bagian itu sebelahnya kanal pot itu terdapat lampu ya lampu stripnya itu mengikuti dari lekukan bodi jadi seperti ini untuk bodinya itu lekukannya beda gitu ya dari bodi-bodi pada umumnya dan juga di bagian tengahnya terdapat stop lamp yang seperti itu teman-teman itu bisa menyala ya jadi membantu sekali buat memperjelas bila terjadi misal ngerim gitu ya Oh ya untuk bagian atasnya itu terdapat kayak warna yang kurang pas ya itu karena untuk exhaust dan juga fan nya itu saya minta untuk dilangkan gitu ya jadi tidak ada Oke untuk lampu dekatnya itu seperti ini ya standar dan juga untuk lampu interiornya sudah menggunakan model yang seperti tronton itu interior model putih ya untuk lover AC nya juga sudah menggunakan terbaru tentunya yang seri Ultimate ya jadi mantap untuk wiper nya sendiri menggunakan satu wiper yaitu di bagian bawah lalu untuk bagian samping terdapat lampu Ultimate ya di bagian nut lekukan itu lalu untuk bagian bukaan spek pariwisata ya yaitu di bagian depan itu sliding dan di bagian belakang itu adalah swing jadi seperti itu teman-teman Hai Oke kita bergeser ke bagian belakang untuk bagian belakangnya ini lampu malamnya sudah menyala semua ya jadi sudah menyala dengan normal lalu untuk lampu hajatnya seperti ini tuh ada lampu strobo nya ya jadi untuk grillnya itu berfungsi dengan lampu strobo gitu ya jadi strobo nya bisa menyala ketika kita menyalakan lampu hajat namun kalau lampu rem atau lampu sen itu tidak bisa menyala teman-teman jadi seperti itu ya Oke kita lanjut untuk spesifikasi yang kita gunakan itu spek pariwisata ya yaitu hanya hanya menggunakan stainless di bagian tengah dan juga ini ya velg alkoa karena lebih cakep gitu ya Hai tuh bisa teman-teman lihat detail-detailnya sangat cakep ya dan juga rapi teman-teman Hai tuh tidak ada toilet di bagian belakangnya karena ini adalah spek pariwisata gitu ya teman-teman hai hai oke kita ke dalamnya seperti ini ya tuh jadi seperti itu teman-teman Hai tuh jadi untuk sit belakangnya ini bener-bener pariwisata ya yaitu yang barisan belakang ini terdapat 6 seat kalau nggak salah tidak seperti yang biasanya kalau pariwisata kan biasanya asal hilang toilet ya namun ini speknya bener-bener pariwisata banget ini jadi cakep banget ya tuh jadi seperti ini Hai dan untuk interiornya seperti ini teman-teman ini tentunya bukan Hai apa ya kamera bawaan jadi sudah saya setting sendiri ya ini spek kamera apa ya ya ala-ala saya gitu ya jadi seperti ini jadi untuk interiornya terdapat sudah ini ya ada sonnya dibagian atas Hai dan untuk anime pertama itu suspensi udara dan kedua adalah lampu DRL jadi sunnya berganti dengan DRL ketiga adalah bagasi dan juga kap mesin belakang nah ini saya agak bingung ya dengan model mesinnya ini ya ini kayaknya kurang maju ya ini atau dia kalau dari belakang ini kurang mundur ya namun ini mesinnya kayak kurang keluar gitu ya terlalu dalam ini iya tanaman jadi ini mesinnya terlalu dalam belum jadi ya kalau dilihat itu kayak ngendelup gitu ya mesinnya ini tuh kayak ngendelup gitu ya jadi seperti itu itu ngelup ya mesinnya ini atau ini suspensi ya Coba kita naikkan Oh ya ternyata masih ngendelup teman-teman jadi kayak kurang keluar gitu ya Hai entah ini Hai emang kurang keluar atau seperti ini ya yang di aslinya gitu ya yang tahu bisa komen untuk power window-nya ini bisa dibuka tutup melalui pintu bukaan sopir ya jadi bisa dinaik turunkan dan terdapat beberapa pilihan yaitu ada spek akap terus ada akap sekat terus ada juga akap apa gitu ya akap biasa kayaknya terus ada juga parwis parwis biasa yang non pintu ini terus ada juga parwis yang ada pintunya Nah kalau ada pintunya kan kayak kurang banget ya karena ini kan menggunakan power window ya jadi ya entah ya Apakah ada yang yang menggunakan ini ya tanpa power window ya saya juga kurang tahu ya pastinya seperti ini untuk spek yang kita dapatkan dan kabarnya itu juga ada xhd Ultimate ya tronton ya modelnya itu sama seperti ini ini namun menggunakan sasis Volvo b11r yaitu 450 HP yang kita sudah yang tidak Ultimate R jadi ya karena kita sudah memiliki Ultimate R jadi mungkin kita skip dulu ya menjadikan karena ya hampir sama gitu ya mungkin bagi teman-teman yang suka dengan Ultimate R itu cocok banget itu dan untuk suspensinya itu ini mentul ya karena menggunakan bodi laksana ciri khasnya dari ACK FM itu kalau laksana itu entah kenapa ya kok dibikin mentul banget gitu ya berbeda dengan model-model seperti jetbus series itu suspensinya ada sih yang mentul yaitu satu itu yang mercy 1836 yang jetbus 2 ya itu bener-bener mentul nah kalau yang Hino ini itu mentul cuman ya untungnya enggak terlalu over gitu ya jadi suspensinya bener-bener lembut gitu ya dan juga untuk gasnya itu agak sedikit berat saya juga suka dengan settingan seperti ini karena settingannya itu enggak terlalu ringan kalau karena kalau terlalu ringan itu biasanya kan kita kayak terlalu kenceng gitu ya masa habis itu kebisa kencangnya itu seperti ini itu itu kan enggak mungkin gitu ya jadi ini ya cukup lah untuk settingannya saya suka dengan settingan mode ini mungkin yang saya kurang suka itu satu ya yaitu untuk kap mesinnya ini mesinnya itu kurang agak keluar gitu ya jadi kayak terlalu ndelep gitu ya ini mesinnya Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Fabrizia Petian channel wassalamualaikum warahmatullahi berokato salam pushed money hai hai hai